Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi mengatakan bahwa pemadaman pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia perlu diwaspadai. Diketahui PLTN Zaporizhia padam lantaran kehilangan daya akibat serangan rudal Rusia pada Kamis 9 Maret 2023. Menurut Grossi, ini adalah kali ke-6 PLTN padam dan membutuhkan generator diesel untuk menjalankan stasiun selama 10 hari ke depan. Sementara ia menilai bahwa PLTN membutuhkan daya yang konstan untuk menjalankan sistem pendingin guna menghindari kehancuran. Lantas Grossi pun mengkhawatirkan akan adanya bencana akibat PLTN Zaporizhia. Selanjutnya, PLTN Zaporizhia padam lantaran dipercayaan 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 dipercayaan. Ini adalah kera j Bernadette. Ini adalah kera patchnya. Saya ingin mengatakan lagi. Ini adalah kerajana yang setelah ini bergerak dipercayaan 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 dipercayaan, yang membutuhkan hubungi kerasa. Yang itu memulai aparat dalam mode emergency. Kami laluan menjadi IAEA. Sebelumnya, PLTN Zaporizhia mulai sering beroperasi dalam mode darurat usai dikuasai oleh Rusia. Terkait pemadaman terbaru, IAEA telah menempatkan tim ahli di keempat PLTN Ukraina untuk mengurangi risiko kecelakaan parah. Sebelumnya, PLTN terbesar di Eropa itu padam, usai Rusia menghantam Ukraina dengan rudal. Serangan rudal itu diklaim sebagai serangan terbesar dalam tiga minggu terakhir. Selain itu, serangan tersebut telah membuat listrik padam hingga infrastruktur kritis hancur di beberapa wilayah Ukraina. Terima kasih telah menonton!